Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita akan Review VGA Shot 480 Pemilik bro Imade Lanang Imade Lanang Suara agak bintang ya Banyakan kadang Kondisinya Lumayan ya Udah di klinik nanti tinggal di Reflow di bagian-bagian Yang ada korosinya Wajar lah VGA VGA udah Umurnya mendekati Jalan 5 tahun Sekarang kita coba Kalau ini Min ya Kalau min Jadi kondisinya Yang satu Di ground Pake mode beef Ya Biar suaranya kedengeran Oke Kita ke plus Bagus Ini kita Plus ya Plus Harusnya gak boleh nyambung ya Ini short Jadi teknisnya Nanti masih di Cek dulu Mousepadnya Ini ya Ini buka dulu Biar gak kepanasan Buka dulu Ini juga buka Ya Biar Yang depan gak usah Yang ini aja Yang sini aja Buka Ini ada Yang perlu di reflow ya Korosi 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 Oke Kita coba kerjain dulu ya Oke Kita lanjut Pekerjaan VGA short Ya Tadinya Kita buka Kita buka Mousepadnya Masih short Ya Tadinya kita buka Mousepadnya Masih short Terus Kita buka IC PCIe Masih short juga Terakhir kita buka Yang AUX ya Alhamdulillah Disini ada short Lumayan ya Ini banyak yang short Tapi Yang jadi bersoal Kenapa Piusnya gak putus ya Apakah udah pernah Diservis Ganti views Sekarang coba kita ukur ya Di plus ya Plus Kalau minus Pasti nyambung ya Di mode Bip Yang satu Di ground Biasa Di mode Bip ya Oke Prosesnya Buka komponen aktif Sampai shortnya hilang Ya Oke Udah gak short Oke Dengan kondisi Dengan kondisi Seperti ini Kita bisa Pasang komponennya ya Ini kenapa Sekalian saya buka Karena tadi ada yang Sampai Sampai sini ya Sampai sini Sampai terakhir disini Jalurnya masih short ya Ini juga Saya buka Sekalian Saya cek ya Kalau Dia kondisinya Apa Kondisinya Mousepadnya udah lemah Sekalian kita ganti ya Jadi ini Jangan lupa dibuka ya Ini kapasitor dibuka Kalau gak Meledak deh Kepanasan Ini Kita buka Bagian depan aja Oke Ini juga Ini harus dibuka Kalau gak Nanti Bersoal Oke ya Alhamdulillah Sekarang udah Sekarang udah Sekarang udah Gak short ya Hilang shortnya Tinggal ngerapihin Yang korosi sedikit Kayak disini Misalnya Ini ya Ini kelihatan ya Kalau kita lihat nih Kodenya 2R2 Disini Ya Ini 2R2 Ini juga Nah kondisinya Udah mau korosi ya Nah jangan lupa Sekalian ditambahin Dimah Supaya Ya di reflow lah Di reflow Biar Timahnya Permajan Oke Ini penting juga Diukur juga ya Ini Ini kondisi Ini Diukur juga ya Ini 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 diukur Ini diukur Pastiin ya Pada saat Nyabut ini Jangan sampai Ada komponen Yang Mohon maaf nih Kadang-kadang Kesenggol Copot dia Senggol Lama pinset Ini pastiin ya Jangan Sembrono Jangan sembrono Pastiin Jika ada komponen Yang Tinggal Esekusi Jadi tahapannya Pasang dulu Memori Eh maaf Piram Mosbed Piram Mosbed AUX Berikut Kontrollernya Pasang PCIe Ya Ini yang Tahapan-tahapan Yang akan Dipasang Setelahnya Pasang aja Dulu Satu Pasang Satu Mosbed SCC 632 Kasih power Kasih power Riser Kasih power Atas Ukur Kalau dia Masuk Nanti nilainya 0,9 Baru lanjutin Pemasangan Berikutnya Supaya Agan Masang Banyak-banyak Tahunya Tau Tau Nya Nggak Work Ya Mendingan Pasang Tes Satu Aja Dulu Oke Buat Masti Menilai Resistansi Viram Normal Hynix 30-31 Oke Jalur Power Nggak ada Yang problem Jalur Power Di Pisa Ini Nggak ada Yang problem Mudah-mudahan Ya Insya Allah Bisa Kembali Normal Oke Kita Coba Pasang Sekaligus Saya Tak Mau Kasih Tip Karena Efek Dari Solder Yang Tidak Mateng Tidak 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 Salah Milih Salah Milih Tidak Yang Paling Penting Pada Saat Kita Bermain Di Jalur Mosped Ya Di Jalur Mosped Nomor Satu Paling Penting Adalah Kualitas Timah Jangan Pakai Yang 183 Pakai Yang 280 Karena Ini Super Panas Ya Asli Bawaan Fabrik Dia Pakainya Yang High Tem Kalau Kecampur Sama Timah Yang Bukan High Tem Sedikit Campuran Boleh Saya Jangan Talu Banyak Tapi Saran Saya Kalau Kondisinya Anda Bermain Dengan Komponen Baru Contoh Misalnya Begini Misalnya Ini Kita Pakainya Komponen Baru Nah Komponen Baru Ini Belum Ada Belum Ada Timah Ya Nah Bagaimana Cara Pemasangannya Zaman Biasa Kita Manual Kasih Timah Disini Nah Zaman Sekarang Ada Lagi Caranya Timah Ditempel Nah Timah Ditempel Disini Kalau Timah Segini Pakai Komponen Baru Dia Tidak Akan Nempel Sempurna Jadi Timah Ini Timah Sisa Daripada IC Bekas Nah Sebagian Timah Nempel Di IC Bekas Tersebut Nah Gimana Mau Nempel IC Baru Yang Timah Belum Ada Gitu Ya Nanti Saya Kasih Tip Supaya Yang Paling Penting Ini Pemakaian Timah Jenis Timah Yang Penting Juga Metodenya Nanti Saya Kasih Tip Gimana Caranya Supaya Yang 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 Jadi Bersoal Nanti Kalau Kurang Timah Di Kaki Yang Ini Yang Kecil Ini Kaki Yang Kecil Ini Suka Tidak Dapat Timah Jadi Nanti 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 Kalau Dia Ada Yang Tidak Nyambung Di Antara Empat Ini Ini Salah Satu Yang Bikin Sebab Shot Lagi Shot Lagi Jadi Pastiin Timah mumpuni dapat rata memang butuh beberapa kali kalau pemula butuh beberapa kali bongkar-pasang bongkar-pasang ya supaya bisa bisa ngelihat kondisi timah matangnya seperti apa timah setengah matang tuh seperti apa nempel sempurna itu seperti apa gitu ya latih aja terus enggak jadi bersoal kalau sekarang pasang masih shot masih shot terusin nanti lama-lama pasti bisa yang penting kalau kerja SMD itu teliti ya teliti ya Oke nanti saya kasih tip gimana caranya kita coba pasang IC baru timah cairnya kita tempel disini kita lanjut selesai pemasangan MOSFET MOSFET V-Core nya belum ya eh saya tadi kasih power racer sama 6 pin 8 pin di sini keluar ya keluar 0,8 sini keluar 0,8 jadi bawasannya ini yang kita pasang oke dia mengukur disini ini juga yang kita pasang oke oke tinggal berikutnya kita pasang satu ya pasang satu tapi kalau agak yakin pasang satu kali sekaligus juga nggak papa tapi kalau mau satu-satu boleh baiknya aja untuk daerah-daerah yang sering-sering korosi ya di sini jangan lupa diribol disini tambah timah lagi ya biar lebih awet terus disini nih nih tadi kondisinya mengkhawatirkan ya ya udah lebih bagus oke sekarang kita pasang MOSFET ya MOSFET ya MOSFET buat V-Core nih ya sini MOSFET buat V-Core ya kita pake komponen baru ya kita pake komponen baru kalau mau masang MOSFET jangan dicampur-campur mereknya ya dalam artian SIC SIC semua 3035 3035 semua jangan di kombin-kombin kerja capek sedikit kalau nggak punya stok ya mau nggak mau ya mau ubah satu kali eh MOSFET yang disini juga ya nih ini kan kadang ada yang pakai 4C 10N ada yang 493 berapa ada yang 4C eh 29 nah ini MOSFET ini sama MOSFET ini usahain seragam ya kalau pakenya 4C 10N ya disini juga pakenya 4C 10N ini kebiasaan aja kalau agarnya mau mau sama monggo nggak juga nggak jadi bersoal ya oke sekarang kita coba pasang eh kasih ini ya kasih timah ya ini caranya bersihin ini ya ini minus ini plus ya Oke Kondisi sudah bersih Seperti ini bersih Kalau sudah bersih begini Kita Jangan kasih fluk ya Jangan kasih fluk Kasih aja timah cair Jangan banyak-banyak Saya praktekin ya Bentar ya Oke timah cairnya Sekarang kita ratain Sekarang kita ratain Ini pakenya yang high time Jangan yang low Apalagi yang low Gagal nanti Jangan pernah pake yang low Untuk MOSFET S Ini gak boleh Gak boleh Dikasih fluk Nanti Fluknya nanti ya Agak susah kalau tangan satu ya Lanjut Kurang lebih seperti ini ya Ingat Jangan dikasih fluk ya Oke Kurang lebih seperti ini Ya Nanti tinggal Kita pasang MOSFETnya di atasnya ya Oke Sebentar saya pasang dulu Oke Jadinya Seperti ini ya Ini harus mateng ya Pertama Setengah mateng Setelah setengah mateng Dikasih fluk Baru Harus benar-benar mateng Karena ini Timahnya ya High time ya Kalau nanti setengah mateng Diukur Pasti masih shot Ini ekstra Teliti dan ekstra jeli ya Ngeliat timah Udah mateng Kalau belum Oke Sekarang kita nyalain Bawah di 387 Gak masalah Anginnya Setelah kecil aja ya Di 3,5 atau 4 Supaya dia gak gerak Biar sampai panas dulu ya Hot plate nya ya Oke Kita lanjut Ya Udah Udah terpasang ya Oke Udah terpasang 4 ya 1 2 3 4 Pastiin Komponen kecil-kecilnya gak ada yang Gak ada yang bermasalah ya Senggol pinset Dia Hilang Atau Kegeser ya Penting Sebelum dikasih Tegangan Cek Cek Finalisasi Oke Sekarang kita Sekarang kita tes jalur ya Ke minus Minus dia nyambung ya Ini minus Di plus Sekarang udah gak nyambung Awalnya shot ya Nah udah Shotnya udah hilang Oke aman Disini Minus ya Ini minus Oke Aman Minus Plus Minus Plus Oke Waktunya pengetesan power Sekarang kita Cek biosnya dulu Oke Sudah dicolok Kita cek biosnya dulu Oke Kita Detect ya Dia pake 4 MB Oke Oke Kita 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 pakenya 25K40 karena 4 MB kita lihat 1 4GB 1E353BU 1E353BU Biosnya sudah dinormal tegangan masuk Bios normal sekarang kita waktunya pengetesan kita pengetesan kita pengetesan coba kita nyalain cip panas ah tefak ya ternyata kemarin shotnya dari dari firam ya ini dipakai mending raven dipakai mending apa ya coba sekali lagi sekali lagi ya artifak ya artifak oke bro power sudah masuk shotnya sudah hilang tapi masalah baru ya what the fuck oke reviewnya untuk hari ini cukup ya VGA punya bro Imadeh lanang sudah tidak shot nampil tapi kondisinya tetap terima kasih terima kasih Terima kasih.